Hai Brewers atau People of Norden, lama gak jumpa, balik lagi bersama saya Christian, founder dari Nordic Coffee Pada feed kali ini kita bakal bahas mengenai gunting-gunting paper filter kita Nah seperti yang kita ketahuin, waktu itu ternyata saya kira awalnya temen saya yang ngasih tau, saya kira awalnya dia bercanda Tapi akhirnya saya cobain juga dan ternyata kok impact ya gitu Nah cuman seiring berkembangnya waktu, ini gunting-gunting paper filternya jadi macam-macam nih Ada People of Norden, ini Kobudi yang nyaranin diguntingnya melintang seperti ini Nah kalau yang ini ide originalnya adalah digunting kurang lebih 3 per 4 lah 3 per 4 dari itu dan yang disini ini digunting tegak lurus dari paper filternya Nah tujuannya adalah yang kita nemuin sih katanya sih bisa bikin flow rate nya lebih, lebih gak ngejam Istilah kata kayak gitu, ngejam itu ya itu tersendat-sendat akhirnya hasil adalah ekstraksi kopinya lebih merata dan lebih clear Nah untuk percobaan kali ini di 3 guntingan kali ini kita akan pakai rakea dripper Rakea dripper ini asalnya dari Taiwan, belum ada instagramnya juga Jadi ini sebetulnya buat travel bisa di collapsible juga Yang keunggulannya adalah dripper ini tidak ada dinding ya, jadi ini bener-bener fair antara si kontak dengan kopi dengan si paper filternya sendiri Kopi yang kita akan gunakan sama, yaitu astara kopi gareng peaberry dari Kang Ismaya, dari Kang Ade Thank you Kang udah sharing kopinya buat kita nyobain Jadi kita bakal pakai 12 gram dan kita akan blooming dengan semuanya sama, cuma bedanya adalah papernya yang kita ulik Kayak gimana flow rate nya nanti kita bakal lihat pada saat brewing Stay tuned Sub indo by broth3rmax 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 Sudah, oke jadi tadi kita udah nyeduh 3 kopi yang sama, tapi dengan metode yang sama, tapi cuma papernya doang kita gunting nih Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax